Salman ITB dan bertujuan untuk mencetak generasi muda berahlak mulia dengan produk halal dan toyib bertempat di Masjid Salman ITB. Acara ini dihadiri oleh Neti Prasetyani, Kepala Birohumas Protum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Disperindag, serta LPPOM MUI Jabar. Untuk memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadirkan perubahan, maka hari ini kita mulai memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam keputus kita, apa saja yang kita gunakan, kemasukkan kekuatan. Karena saya yakin dan percaya inilah yang akan terus membangun moralitas kita, etika kita, dan juga kemampuan kita untuk bisa memiliki keunggulan dan memiliki daya seri untuk memenangi berbagai kompetisi di dunia internasional pada hari ini dan juga pada masa-masa yang terdapat. Dalam kesempatan ini, Neti Prasetyani berharap Olimpiade Halal yang melibatkan para pelajar SLTA Sejawa Barat ini mampu menjadi salah satu cara untuk menyebarluaskan pentingnya mengetahui mana makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang memang mengandung bahan baku halal yang diolah secara halal, dan lebih baik lagi mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM. Dari Bandung, Jabar Prof. Mewartakan Kepedulian halal masyarakat Indonesia saat ini secara presentase masih belum bergembiraan.